Para korban penipuan pembelian apartemen Melioboro City menggerudu kantor Bupati Sleman sambil membawa puluhan gerobak sapi. Masa aksi berorasi sambil mengusung sejumlah poster tuntutan. Salah satunya menuntut Bupati Sleman Kustini Sripurnomo untuk turun tangan menyelesaikan kasus tersebut. Pasalnya para korban ini mengaku sudah membayar lunas pembelian apartemen sejak 11 tahun lalu, namun hingga saat ini belum mendapat legalitas. Setelah bertemu dengan Pemkap, Alhamdulillah ada jalan tidak terang. Kita akan segera menemui pihak MNC untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan ini. Sehingga ini tidak perlu keterlibatan dari pihak pengembangan lagi. Hanya antara pihak Pemkap dan pihak MNC. Dalam hal ini, siapa yang akan mengurus izinnya? Jadi pertemuan ini sangat membuatkan hasil yang cukup luar biasa. Nah, khususnya bagaimana pihak Pemkap Sleman mau ikut bertemu dengan pihak MNC. Untuk bagaimana ini selanjutnya berceritanya. Segda Sleman, Susmiarto menegaskan pihaknya berkomitmen dan mendorong menyelesaikan persoalan yang dikeluhkan oleh konsumen apartemen Malioboro City. Susmiarto menjelaskan, selama pemohon izin dapat memenuhi prosedur sesuai regulasi, baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, maka pihaknya akan memprosesnya. Kalau dia memang membutuhkan kami pimpinan, ya kami siap ketemu. Cuma nanti kita tidak akan kabar. Karena kalau sebetulnya nanti ada beberapa langkah yang harus kita dilakukan. Nanti kami jelaskan, karena ada beberapa tahap yang dilakukan. Dan selama nanti pemohon dia, sebelah aku pemohon izin mengajukan syarat-syarat ya sesuai ketuan-ketuan peraturan daerah peraturan bupati, ya secara prosedur mengetahui, nanti kami untuk berusaha untuk membantu baduana pelayanan itu dan kami lakukan. Seperti diketahui, total ada sekitar 200 orang yang menjadi korban penipuan pembelian unit apartemen Malioboro City. Dari kasus ini, nilai kerugian ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Fauzan Ahmad, Jogja TV Terima kasih kerana menonton!